Halo, ketemu lagi dengan saya Widya dari Yoga Nesia. Hari ini kita akan berlatih water yoga untuk mengatasi keluhan pada nyeri lutut. Mari kita mulai. Namaste. Angkat kedua tangan ke atas, buka ke samping kiri dan kanan, kemudian twist tubuhnya ke kanan dan ke kiri, bantu dengan tangannya ke kanan dan ke kiri, menarik nafas melalui hidung, angkat lagi kedua tangan ke atas, dan buang nafas tekuk kututnya bawah rendah. Kemudian panjangkan lagi, kemudian tangan ke samping kiri dan kanan lagi, lalu kemudian tekuk kutut kiri, setinggi mungkin mendekat karadeda, kemudian sisi sebaliknya, tekuk kutut kanan. Kemudian kembali berdiri yang tegak, kemudian tekuk kututnya dan buka hipsnya lebar, raih pergelangan kaki, tekan, kemudian sisi sebaliknya. Tekuk kututnya, buka hipsnya ke samping, dan tahan. Turun lagi perlahan, kemudian dari sini tekuk kututnya ke belakang, raih pergelangan kaki dengan tangan, tekan tumitnya ke arah bokong, kemudian lakukan sisi sebaliknya, untuk kaki kanan. Kemudian kembali berdiri, kemudian tangan lagi ke samping, angkat tangannya ke atas, tarik nafas, buang nafas, bawa ke samping. Tekuk kutut kirinya sambil bawa ke tengah, buka kaki lebar, twist ke samping, kembali lagi ke tengah, tarik nafas, sutut kiri ditunggu, kemudian dengan kaki lebar, tangan kiri raih paha, bawa ke sisi kanan, dan lakukan ke sisi sebaliknya, rasakan sisi memanjang. Kemudian dari sini kembali tegak, tekuk kutut kanan. Kemudian dari sini tekuk kutut kiri, tapi kali ini pahanya diangkat setinggi mungkin. Kemudian tekuk kutut kiri, dan tekuk kutut kanan. Kemudian peluk kutut, dan silang lagi kakinya. Kemudian dari sini tekuk, raih lagi pergelahan kaki, tekan, dan cukup. Kemudian tekuk lagi, raih lagi pergelahan kaki, angkat ke atas. Kemudian lagi, raih pergelahan kaki kanan, kembali berdiri tegak. Luruskan kaki ke depan, tangannya lebar ke samping, dan tendang kakinya ke belakang, lurus juga. Bawa lagi kaki kiri ke depan, tendang tinggi, dan bawa ke belakang. Usahakan kaki kanannya kuat, jinjit sedikit gak apa-apa, tarik nafas, dan buang nafas, bawa ke belakang. Tarik nafas lagi ke depan, dan buang nafas. tangan di samping kiri dan kanan, untuk menjaga keseimbangan ya. Jaga tubuhnya tetap center, kaki kanan ke depan lagi tendang, buang nafas ke belakang. Tarik nafas lagi ke depan, dan buang nafas turun, kaki kiri lagi. Kemudian tekuk, raih pergelahan kaki, dorong ke belakang, kemudian raih dengan kedua tangan, jika bisa, kalau enggak dengan satu tangan aja gak apa-apa ya. Jauhkan tumitnya dari bokong, dan dekatkan. Jadi bawa ke depan, dan ke belakang. Ke depan, dan ke belakang. Kemudian lakukan sisi kanan. Tekuk kutut, raih pergelahan kaki, raih dengan kedua tangan, atau dengan satu tangan. Dekatkan lagi. Bawa lagi menjauh tumitnya, dari tubuh, dan dekatkan lagi. Bawa lagi menjauh lagi, tarik nafas, buang nafas. Rasakan dadanya membuka ya, pada saat melakukan gerakan tadi. Kemudian kembali lelah, lagi pergerahan kaki, lututnya ditekuk, bawa lagi ke belakang, dengan satu tangan. Tekuk kutut kirinya, peluk dengan tangan, bawa lagi kaki kiri ke belakang. Dorong lagi lutut ditekuk, tekan ke arah dada, bawa lagi ke belakang. Bawa lagi ke depan lagi, nah pada saat ke belakang, kakinya, rahit lapak kakinya, kemudian coba luruskan kakinya. Kalau bisa aja ya, tekan kutut, lurus lagi, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, kalau nyaman bisa lurus, atau mendekati lurus aja. Oke, sekarang lakukan, untuk sisi sebaliknya. Tepuk kutut, buang nafas, nah kemudian dorong lagi ke depan, kakinya tekuk, nah lihat tangan kirinya, bawa ke samping ya, itu untuk menjaga keseimbangan. Tarik nafas ke depan lagi, buang nafas ke belakang. Tarik nafas ke depan lagi, tekuk kutut, raih dengan tangan, telapak kakinya, luruskan kaki jika bisa, atau kemudian tekuk. Lurus lagi, tarik nafas, buang nafas tekuk. Tarik nafas lurus, buang nafas tekuk, turunkan kaki, kembali berdiri, kemudian kakinya dibuka lebar, kemudian kita ayun kakinya kiri dan kanan, sedikit melompat, karena di air rasanya tetap ringan, kemudian kita twist ke samping kiri. Kembali lagi ke tengah, tarik nafas, ayun lagi, kakinya melangkah di tempat, kemudian dari sini, kakinya luruskan, raih dengan tangan, dan twist ke samping kanan. Jaga keseimbangan, jika di air, karena ada gerakan air, biasanya challenge-nya adalah keseimbangan ya. Kemudian kita buat tangan ke samping kiri dan kanan lagi, lebar, kakinya masih di ayun, naik dan turun, untuk melatih kekuatan otot paha dan juga lutut, luruskan lagi kaki sebelah kiri. kemudian rilis, ayun lagi, ayun lagi, terus tarik nafas dan buang nafas melalui hidung, masih tarik nafas, kemudian lutut kanan ditekuk dan luruskan, kaki kanan. Usahakan punggungnya tetap menanjang. Sikunya boleh ditukuk ya, untuk membawa tubuh kakinya lebih rendah ke arah tubuh. Kemudian dari sini kembali, hadapkan lagi ke depan, kali ini kakinya bawa ke samping, yang kanan lebar, tutup lagi, merapat, kemudian kaki kiri lebar ke samping, dan tutup lagi rapat. Ke kanan lagi lebar, ke samping, kemudian tutup lagi rapat. ke kiri lebar samping, dan tutup lagi rapat. Ke kanan lagi tarik nafas, buang nafas rapat. Ke kiri lebar, tarik nafas, buang nafas, kemudian tekuk kututnya, mendekatkan lututnya ke arah tubuh, dan angkat tangan kanan. Kemudian dari sini turunkan, kaki kiri sekarang, kaki kanan, sorry, kemudian tekuk kutut, kemudian angkat tangan kiri. Kemudian rilis, kemudian dalam keadaan berdiri, buka saja tangannya ke samping, kiri dan kanan lebar. Tarik nafas, dan kemudian dari sini Anda bawa tangannya ke belakang, buka dadanya, kemudian melengkung, tulang punggudaku dekat kara dada. Kemudian dari sini, bawa tripose, kaki kiri ditekuk, telapak kakinya tempel di paha Anda. Kemudian sisi sebaliknya, tripose lagi, kaki kanan telapak kakinya tempel di paha kiri, kemudian lurus tangannya ke atas, jaga keseimbangan. Bagus, tarik nafas, buang nafas, oke cukup, kemudian luruskan kembali kaki, tangan letakkan lagi di depan dada. Sekian untuk latihan hari ini, namaste. Terima kasih.